Dua hari berada di penampungan sementara, ex-anggota Gavatar di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah mulai terserang penyakit. Menteri itu seorang pria paruh baya asal Sleman, Yogyakarta rela datang jauh-jauh ke penampungan ex-Gavatar di Asrama Transito, Surabaya untuk mencari anak dan cucunya yang hilang sejak Desember tahun lalu diduga ikut Gavatar. Dua hari berada di penampungan sementara, ex-anggota Gavatar di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah mulai terserang demam akibat terlalu letih setelah melakukan perjalanan jauh dari Pontianak. Saat ini sebanyak lima orang terpaksa dirawat tim medis untuk pemulihan, di mana empat diantaranya merupakan anak-anak. Rencananya, seluruh anggota Gavatar yang berada di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, akan ditampung hingga Jumat mendatang. Sebelum dijemput pemerintah daerah masing-masing, mereka akan diberi pengarahan dan pemulihan mental. Panas sih sebenarnya, panas sama umurannya kecapaian aja. Masih bisa ditangani di sini. Tadi, kalau untuk anak-anak sendiri, kondisinya? Kondisinya ya, dalam artian belum meluruh, masih bagus. Masih kita coba pengobatan dulu awal, kita lihat berkembangannya. Sementara itu, Muhammad Taufik, pria parubaya asal Sleman, Yogyakarta, mendatangi penampungan ex-Gavatar di Asrama Transito, Surabaya. Ia hendak mencari putrinya, Diyah Ayu Yulia Ningsih, 27 tahun, serta cucunya Raina, 2 tahun, yang hilang sejak desain bertahun lalu dan diduga ikut Gavatar. Pertama kali hilang, kita enggak tahu. Kita bingung. Sampai 5 hari, seminggu pertama, kita bingung. Kebetulan ada HP anak saya yang rusak, kita binaik. Di situ, kita menemukan tanda-tanda kalau dia masuk ke Gavatar. Apa aja, Wak, tanggalnya? Tandanya itu adalah lagu-lagunya Gavatar. Terus kita searching tentang Gavatar di internet. Terus saya searching DPD Gavatar Jogja, DPD Gavatar Sleman. Saya download foto-foto pengurusnya. Dan kita rapat keluarga, ternyata ada yang mengenali. Taufik datang dari Yogyakarta ke Surabaya karena mendapatkan informasi dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan sebagian pengungsi ex-Gavatar ikut rombongan ke Surabaya. Dengan membagi-bagikan foto putri dan cucunya, Taufik berharap putri dan cucu kesayangannya segera ditemukan. Tim kontributor Berita 1